kembak to my YouTube channel balik lagi bareng aku Fiska di video kali ini aku bakal ngasih tahu sama kalian gimana cara aku bikin makeup SFX ala-ala gitu sih karena temunya Halloween jadi jangan lupa dulu buat klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya sudah like video videonya kalau kalian suka jadi hari ini temanya Halloween nih aku bakal bikin makeup yang kayak gini nih tapi eh bakal jadinya gimana aku juga belum pernah nyobain ya Yuk kita cobain aja dan ya semoga hasilnya bagus Oh ya aku nggak punya kontak lens yang warna hitam jadi yaudah aku pakai kontak lens aku yang ada aja gitu jangan lupa pakai baju yang nyaman dan bisa dicopot di depannya ya biar jadi lebih gampang gitu nanti ngelepasnya untuk makeupnya aku punya face paint untuk alat dan bahan ini aku punya face paint tuh Oh ini brandnya dari image terus lanjut ah jangan lupa pakai eyeshadow eyeshadow nya ini warna-warni tersebut sih yang penting ada warna coklat hitam udah itu aja sih terus selanjutnya ini ada fake blood ini cair banget fake bloodnya aku juga pakai liquid latex ini bakal nempelin kayak lem gitu buat nanti pengerjaan bikin mulutnya yang sobek itu gitu terus ini aku bikin sendiri hari ini ada wax scarwek ya ini aku bikin sendiri pokoknya kalau kalian pengen aku bikin yang scarwek ini kalian komen aja di bawah ya ini kayak tahu bulet ya Wak terus ini ada fake blood juga tapi fake bloodnya aku tambahin tepung maizena biar lebih kental gitu nggak tahu bakal kepake atau enggak yang pastinya ya udahlah ya cobain aja dulu ya kan namanya juga coba-coba bun yuh apa aja nggak tahu nih hasil akhirnya gimana karena belum pernah sama sekali nyobain bikin makeup kayak gini terus lanjut ada tusuk gigi nah tusuk gigi ini kalian potong-potong bagi dua tuh kecil-kecil kayak gitu buat nanti jadi giginya ya ceritanya gitu terus jangan lupa buat minum dulu kumpulin niat ya kan kalau belum makan makan dulu biar eh soalnya abis ini nggak bisa sama sekali buat makan atau minum gitu jadi ya udah kalian minum dulu atau makan dulu ya kalau lapar ini kita lanjut buat makeup matanya sebenernya makeup matanya biasa aja nggak terlalu yang horror banget karena kan memang atasnya tuh kayak cantik bawahnya agak horror gitu ya ini aku pake warna dasarnya coklat aja di blend jangan lupa sampai sehalus mungkin blend aja sampai bego pokoknya di bawah matanya juga jangan lupa biar jadinya lebih pop-up gitu hasilnya tuh gitu aja ngeblend aja deh kerjaannya kalau bikin eyeshadow ngeblend aja udah nah ini hasilnya udah pake ya ilah so cantik ya emang cantik gimana dong gue udah itu eyeshadownya begitu udah habis pake eyeshadow yang coklat tadi terus ini gue pakein coklat lebih gelap lagi biar jadinya apa sih gradasinya tuh bagus gitu nggak yang horror banget matanya walaupun kita pake warna coklat dan hitam jadinya tetep terlihat manis gitu lebih soft gitu menurut gue ya ini kita blend lagi gue timpa aja warna coklat gelapnya satu kelopak mata gitu pokoknya gue timpa lah jangan lupa buat subscribe lagi ya kalau udah nanti pake yang warna hitam warna hitamnya ini pas di bagian lipatan mata aja jadi biar enggak terlalu gimana gimana banget gitu warnanya jadi masih ada kelihatan gradasinya jangan lupa di blend lagi ya bun biar hasilnya tetep cucok gitu cantik gitu hasilnya terus jangan lupa di bawah matanya juga di blend ya nah ini hasilnya jadi kayak kelihatan masih ada coklat-coklat banget nggak horror banget kayak menurut gue sih nggak ngeblok ya warnanya masih kayak manis aja gitu warnanya kalau kalian lihat sendiri ya oke lah ya oke lumayan lah ya lumayan tunggu-tunggu ini belum mata gue nggak enak sumpah terus lanjut lanjut ini lanjut pakai eyeliner ini pakai eyeliner kalian boleh pakai eyeliner apa aja aku pakai eyeliner dari nyala muslen kalau udah pakai eyeliner kita lanjut ini eyelinernya dibikin wing aja ya dan lupa joget dulu ini lanjut buat pakai alis aku alisnya pengennya agak bold alisnya karena biar nggak apa ya karena makeupnya sangat bold untuk eyeshadownya kan bold nih jadi ya udah aku bikin apa sih alisnya jadinya lebih bold aja gitu biar sama gitu seimbang begini deh bun pokoknya hasilnya hasilnya begini deh kalau kiri kanannya beda dikit ya nggak apa-apa karena alis gue nggak kembar gitu ada kakak ya kan nggak apa-apa gue deh pakai bulu mata jangan lupa kalian boleh pakai bulu mata yang kalian suka dan sesuai aja lah sama yang kalian nyaman bulu matanya gitu nah ini part yang menurut gue paling penting ya adalah motek-motekin tisu jadi tisu ini nanti bakal kita tempel di mulut nah tapi kan itu tisu tuh satu lembar kan isinya ada dua tuh nah kalian lembarannya kalian buka jadi yang satu itu jadi dua lembar gitu biar tipis hasilnya jadinya lebih lebih bagus gitu lebih rapi jadi nggak ketebelan banget nah ini aku pakai liquid latex buat nempelin si tisu nya jujur baunya tuh agak nggak enak jadi ya tahan-tahan aja lah ya kalian tapi karena aku bikin makeup ini aku suka aja jadi ya gue tahan aja baunya udah nggak apa-apa nah nempelnya memang harus rapi mungkin biar hasilnya nanti kedepannya lebih rapi gitu loh tuh gue nempelin aja udah nah ini gue lupa itu tadi makeupnya sampai-sampai belakang kan ya jadi ceritanya tuh kayak horror gigi-giginya temennya tuh sampai belakang gua lupa gua cuma nempelin di depan doang jadi gue tambahin aja sampai belakang jangan lupa tempelannya harus lebih rapi dan nempel semua gitu pastiin ini nempel semua biar nanti lebih gampang nempelin yang waxnya itu jadi ini aku semuanya kayak aku lem lagi pakai liquid latex aduh ini baunya beneran nggak enak banget sih sumpah tapi ya ya aku suka gimana dong jadi aku pakai ini ada dua layer gitu satu yang satu yang pertama terus yang kedua lagi aku layerin lagi oke ini sebelumnya aku minta maaf banget karena ini nggak kerekam gitu waktu aku bikin nempelin si waxnya ya nggak apa-apa lah ya pokoknya waxnya ditempelin aja tuh di samping bibir sebibir-bibir udah sampai belakang loh terus jangan lupa buat pake yang hitam ini aku pakai face fan yang hitam aja aku balurin semuanya di tisunya tadi kalau sudah jangan lupa buat nempelin tuh si tusuk giginya tadi setelah kalian tempel tusuk giginya semuanya ini kayak selang-seling aja gitu ya jadi biar lebih kelihatan bagus aja karena kan giginya ceritanya gigi monster nih monster ala Allah tuh kalian lihat aja nih hasilnya kalau kalian misalnya agak susah buat nempelin wax di waxnya kalian bisa pakai liquid latex aja buat nempelinnya nah ini kalau kalian udah pasang semuanya gigi giginya ceritanya sampai bawah-bawah ini kalian harus hati-hati banget buat taruh warna merah pakai face paint karena kalau salah-salah dia bisa copot gitu giginya jadi ini gue mesti pelan-pelan banget buat pakenya memang agak ribet ya buat yang kayak gini tapi kalau kalian seneng pasti ya ini nggak bakal jadi masalah sih tuh ini tuh aku lihat lihat aja sendiri di bawah-bawahnya tuh agak kayak mau copot-copot terus ini tadi fake bloodnya yang aku bikin ternyata kepake jadi lebih lebih hidup jadinya gitu loh pakai fake blood yang ini tuh kasih aja aku balurin di setiap gigi giginya dan memang harus hati-hati ekstra ekstra pokoknya ekstra hati-hati banget buat ngewarnain gigi giginya biar nggak copot tuh ada yang copot ya udah nggak papa nah ini bagian dalamnya juga aku warnain jadi memang pakai kuas yang kecil banget gitu nah jangan lupa buat ganti baju kalau udah selesai nah ini setelah aku ganti baju aku tambahin fake blood aja gitu itu di badan terus aku percikan-percikan kecil di bagian idung terus pipi ada darah-darah nggak tahu sih itu kelihatan apa nggak di kamera tapi yang pastinya ya ini hasilnya setelah pakai fake blood nggak seserem yang foto tadi sih tapi ya lumayan lah gua bikinnya ya kan ya berusaha dulu aja gitu makasih yang udah nonton makasih yang udah subscribe bye-bye semoga membantu I love you bye